Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Mengingatkan kepada kita agar jangan sampai orang tua terfitnah dengan anak-anaknya Karena anak yang diberi oleh Allah SWT berupa amanah Janganlah sampai anak-anak ini malah membuat kita jauh dari Allah SWT Jangan sampai anak-anak malah membuat kita menyeret kita ke dalam kendurhakaan ataupun kepada lembah kemaksiatan Karena memang kalau kita tidak sanggup untuk menghadapinya maka anak ini bisa menyeret kita kepada kekufuran Bisa menyeret kita pada kemaksiatan Bisa menyeret kita pada sifat-sifat yang tidak baik Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan Anak itu bisa membuat seorang menjadi pengecut dan bisa membuat orang menjadi bakhil Dimana dia menjadi pengecut karena dia sangking sayangnya kepada anak-anaknya Tidak ingin anaknya nanti menjadi anak yatim Maka dia pun enggan untuk pergi berperang berjihad menghadapi musuh-musuh Allah SWT Sebelum dia punya anak dia sangat senang untuk pergi berjihad Tapi setelah dia punya anak malah dia khawatir dengan anak-anaknya dan tidak ingin pergi Sebelum dia punya anak dia giat untuk melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial Mengakukan kegiatan-kegiatan dakwah Namun setelah punya anak mulailah kalau orang sekarang bilang mager Malas bergerak Kenapa? Karena hasik bermain dengan anak-anak Sehingga kegiatan sosial, amal bakti, kegiatan dakwah yang biasa dia lakukan Akhirnya terbengkale atau mungkin dia tinggalkan Dikarenakan dia perhatiannya sedang fokus kepada anak-anaknya Wamubukhilun yaitu bisa membuat seorang menjadi bakhil Artinya dia ingin memenuhi Karena untuk menyediakan Menyiapkan untuk kesejahteraan anak-anaknya Maka dia Maka dia menjadi seorang yang bakhil Tidak mau memberikan kepada orang lain Tidak mau mendermakan hartanya kepada orang lain Tidak mau memberikan nafkah ataupun infak sedekahnya kepada fakil miskin Dia hanya fokus untuk kepentingan anak-anaknya Anak itu bisa membuat seorang itu menjadi bakhil dan bisa membuat seorang menjadi pengecut dan menjadi bakhil Seyogyanya anak itu malah membuat kita semakin dekat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Seyogyanya anak itu merupakan aset terbesar kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Seyogyanya setelah kita meninggal Anak inilah yang menambah pahala kita nanti setelah kita meninggal dunia Seyogyanya seperti itu Sebagaimana Sabdar Nabi SAW Ida mata ibnu Adam Apabila mati anak Adam Meninggal anak Adam Maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga hal Al-ilmu yuntafa'ubihi Ilmu yang bermanfaat Wawaladun soleh ya da'ulah Anak soleh yang mendoakannya Kemudian Al-ilmu yuntafa'ubihi Ilmu yang bermanfaat Kemudian Sedekatul jariah Sedekatul jariah Kemudian Wawaladun soleh ya da'ulah Anak yang soleh yang mendoakannya Jadi Seharusnya Anak ini menjadi aset terpenting bagi kita Untuk memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Demikian ikhwah Rahimu wa ta'ala Kemudian Penulis Ya Syekh Mustafa Al-Adawi Menyebutkan tentang Hendaklah orang tua juga memperhatikan kesehatan anak-anaknya Keselamatan anak-anaknya Memperhatikan vitamin nutrisi anak-anaknya Demikian ikhwah Ini juga merupakan tanggung jawab orang tua Jika memang dia memiliki kemampuan Ya dia boleh menyediakan Pangannya Yang disebut orang-orang empat sehat lima sempurna Misalnya Ya demikian ikhwah Rahimu wa ta'ala Kemudian disini Syekh Mustafa Al-Adawi Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan beberapa Jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel terkait dengan Kesehatan anak-anak yang tentunya ditulis oleh para pakar Ya pakar medis ada spesialis anak ya Disini ada kalimatul akhtabib yaitu Jurnal ataupun artikel yang ditulis oleh Ahmad bin Abdillah Ya dokter Ahmad bin Abdillah Kemudian juga ya beliau memberikan pengarahan-pengarahan tentang kesehatan anak Ya terkait dengan seperti Penyakit anak-anak yang biasa terjadi Kemudian juga Apa namanya Tahapan-tahapannya Penyakit anak yang bersifat umum Dan banyak lagi ikhwah Kemudian juga beliau memaparkan Mencantumkan disini Artikel dari Aptobib dokter Dokter Ahmad Sitin Ya dokter Ahmad Sitin Ya tentunya ini pembahasan-pembahasan tentang kedokteran Terutama terkait dengan kesehatan anak Demikian ikhwah Disini juga beliau menyebutkan Menyinggung tentang masalah gizi anak Yang menjaga gizi anak Kemudian juga Menjaga Memperhatikan berat badan anak Ya Kemudian juga Mengajarkan anak Bagaimana Agar Terbiasa mentaati Allah SWT Demikian juga Menjaga perkembangan akal si anak Ya Dengan memberikan nutrisi-nutrisi Kemudian Ikhwah Juga beliau menyebutkan Tulisan dari Dokter Usama Fuadah Ya Usama Fuadah Beliau ini sini Pembicaraan terkait dengan Masalah kulit anak Ya kulit anak InsyaAllah Bagaimana menjaga Kesehatan kulit Anak-anak kita Jangan sampai terjadi Pada diri mereka Karena kurang bersih Akhirnya banyak Terjadi Penyakit kulit Demikian juga disini Ada artikel Dokter Hisham Al-Musad Beliau adalah Spesialis THT Beliau Spesialis THT Beliau disini berbicara Terkait dengan Bagaimana Telinga Hidung Dan temborokan anak Demikian ikhwah Ya tentunya ini Yang membicarakannya ini Seorang dokter ya Supaya lebih Bisa pas dengan Penjelasan-penjelasannya Jadi Saya tidak Membacakan ini Karena memang banyak sekali Istilah-istilah kedokteran Ya Dengan beberapa Jenis-jenis penyakit Ya ini Yang paling Yang punya kapabilitas Menjelaskan ini Yaitu yang Memang Yang duduk Di bangku Fakultas kedokteran Kita sampai pada Lembaran terakhir Ataupun Di penghujung Daripada buku ini Yaitu Istighfarul walid Li abna'ihi Istighfarul walid li abna'ihi Deklah seorang ayah itu Perbanyak Mohonkan ampun Kepada Allah Untuk anak-anaknya Ya tentunya Ikhwah Kalau kita sebagai Seorang ayah Sebelum kita Mohonkan ampun Kepada Allah Untuk anak-anak kita Ya kita harus Doa dulu Untuk diri kita sendiri Ya Doa untuk diri kita sendiri Sebagaimana kita Mendoakan ibu Kedua orang tua kita Ya kita memang Memulai Kita mendoakan mereka Tapi dengan memulai Mohonkan ampun Untuk diri kita sendiri Makanya Apa namanya Dalam doa Untuk kedua orang tua Kita selalu menyebutkan Rabbi ghafirli Wali walidaya Ya Allah Ampunkan dosaku Dan dosa Kedua orang tuaku Tapi disini Perlu kita ketahui Dan kita tekankan Kitanya dahulu Ya Kitanya dahulu Kita mohonkan ampun Kepada Allah Untuk diri kita dahulu Baru untuk Orang-orang yang terdekat kita Baru untuk Kau muslimin Secara umum Demikian Ya dari Memang konsep Daripada Untuk mendapatkan Akhirat Ya memang harus ego Artinya kita harus Lebih mendahulukan Diri kita sendiri Baru orang lain Makanya kan Allah katakan Ya ayu alladina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ku Selamatkan diri kalian Selamatkan diri kalian Ku anfusakum Selamatkan diri kalian Wa ahlikum Dan keluarga kalian Naro Dari api neraka Disini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Selamatkan diri kalian Dan keluarga kalian Dari api neraka Diri kalian dahulu Selamatkan Baru kalian menyelamatkan Di keluarga kalian Demikan ikhwah Seperti kita ucapkan juga Kalimat Rabbana Atina Fit dunya Hasanah Itu kan juga Doa untuk Untuk diri kita Dan lain-lainnya Ikhwah Ya intinya Memang dalam Masalah akhirat Kita harus Dahulukan diri kita sendiri Termasuk doa Sebelum kita mendoakan Orang-orang terdekat kita Orang-orang yang kita sayangi Dan orang-orang Kaum muslimin secara umum Maka doakan diri kita Terlebih dahulu Sangat penting sekali Bagi seorang ayah Untuk memperbanyak istighfar Dan memohonkan kepada Allah Semoga Allah mengampuni Dosa-dosa mereka Baik Dosa yang dilakukan Dilakukan mereka Terhadap diri mereka sendiri Hak mereka Ataupun Dosa Yang dilakukan mereka Dengan melanggar Hak orang tuanya Atau hak anda Sebagai ayah Ada seorang Apa namanya Yang namanya dosa itu Ada terkait dengan diri kita sendiri Seperti Seorang minum komer Minum komer Main judi Ya ini kan dosa Yang terkait dengan dirinya sendiri Ada pun dosa yang terkait Dengan orang lain Seperti Dengan orang tuanya Misalnya Dia Durhaka dengan kedua orang tuanya Tidak taat kepada kedua orang tuanya Misalnya Makanya disini Orang tua Seorang ayah Mohonkan ampun kepada Allah Untuk anak-anaknya Baik dosa Yang Dilakukan Terhadap diri mereka sendiri Maupun dosa Yang telah mereka lakukan Terhadap Yang mereka Tidak memberikan hak Kedua orang tuanya Atau yang lainnya Wa yu'inuhum Ala raddil mazalim Allati zalamu bihan nas Dan mereka Bantu mereka Mereka bantu mereka Untuk menghalangi Dan dibantu mereka Dan Wa yu'inuhum Ala raddil mazalim Allati zalamu bihan nas Dendaklah Orang tua Ataupun seorang ayah Menghalangi Yang membantu mereka Untuk Membantu mereka Untuk menghalangi Kesuliman-kesuliman Yang terjadi Di tengah-tengah Umat manusia Wa qadaqala ya'qub alaihi salam Dibanihi Berkata Ya'qub alaihi salam Kepada anak-anaknya Saufa astaghfirulakum rabbi Ya Dia katakan Saufa astaghfirulakum rabbi Aku akan Memohonkan ampun Untuk kalian Aku akan memohonkan Pada Allah Keampunan untuk kalian Innahu huwal ghafu rahim Sungguhnya dia Maha pengampun Lagi maha penyayang Demikian ikhwa ini Nabi Ya'qub Memohonkan ampun Keampunan untuk anak-anaknya Yang telah menzalimi Nabi Yusuf alaihi salam Gara-gara mereka Yusuf itu Mereka buang Ya mereka buang Dan akhirnya Luntang lantung Hingga masuk penjara Hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam Menjadi seorang pejabat Demikian ikhwah Rahimunallah Wa'aikum Ini merupakan dosa Ya Yang awalnya Mereka itu Ada yang memiliki Ide Agar Nabi Yusuf ini Dibunuh saja Ya Agar Nabi Yusuf ini Dibunuh saja Apa kata mereka Disebutkan Allah Dalam surat Yusuf Uqtulu Yusuf Wa'alquhu Fiqhoya batil jub Tapi Buang saja Dia di sumur Jub Yang nantinya Akan diambil Dipungut oleh Para musafir Karena ikhwah Dahulu itu Orang musafir Dia singgah Satu tempat Ketempat yang lain Ya itu Jika tempat tersebut Ada sumur Dan ada airnya Nah demikian ikhwah Ya jadi Setiap sumur Yang ada airnya Itu pasti Singgahi oleh Para musafir Nah kalau ada Nabi Yusuf disitu Mereka akan memungut Nabi Yusuf Demikian ikhwah Hingga akhirnya Nabi Yusuf pun Dipungut oleh Para musafir Para saudagar Dan dijual ke Mesir Dan dibeli oleh Salah seorang pejabat Mesir Hingga akhirnya Dia Diuji oleh Allah Dengan fitnah Seorang wanita Akhirnya dia pun Dipenjara Dan kemudian Setelah keluar dari penjara Dia ternyata Diangkat menjadi Menjadi Pejabat Di kerajaan Mesir Demikian Setelah itu Setelah itu Datanglah Saudara-saudara mereka Ke Mesir Untuk minta bantuan Nah disinilah Ikhwah Rahimunallahu'aikum Nabi Yusuf Alayhi Salam Menunjukkan Kelapangan dada beliau Memberikan Maaf Ya Memberikan Maaf Apa kata Nabi Yusuf Alayhi Salam Hari ini Tidak ada masalah Bagi kalian semua Dan Allah Memaafkan Kalian Semua Ya Allah Memaafkan Kalian Semua Demikian Ikhwah Jadi Nabi Yusuf Memaafkannya Allah juga akan Memaafkan Jadilah Pengdada Dan ini Bawa bajuku Kemudian Ambillah Bajuku ini Dan bawa ke kampung Sana Dan Berikan kepada Ayahku Dia Butanya Akan kembali Matanya Akan kembali Bisa melihat Demikian Ikhwah Rahim Dan kemudian Apa namanya Bawa keluarga kalian kemari Begitu Ikhwah Jadi bukan sekedar Maaf Dikasih Diberi maaf Udah Kalian pulang Udah Jangan kemari-kemari lagi Enggak Ikhwah Diberi maaf oleh Nabi Yusuf Kemudian Nabi Yusuf mengatakan Bawa semua Keluarga kalian kemari Ya Maka Keluarga-keluarga Nabi Yusuf Anaknya Nabi Yaakub Dan Sungan keluarganya Anak istrinya Dibawa semuanya ke Mesir Ya Ditanggung oleh Nabi Yusuf Diletakkan Ditempatkan di satu tempat Di daerah sekitar Mesir Demikian Ikhwah Rahim Itulah Apa namanya Awal Cikal bakal Bani Israel Sampai di Di Mesir Karena Bani Israel Anak-anak Nabi Yaakub Maksudnya Itulah Ikhwah Rahim Udah Datanglah mereka Bersama Nabi Yaakub Kemudian Nabi Yusuf Menceritakan Kejadian sebenarnya Kemudian Inilah perkataan Nabi Yaakub Maafkanlah Kesalahan kami Dan Dosa-dosa kami Sungguhnya kami Emang orang yang salah Jawaban Nabi Yaakub Aku akan Mohonkan Ampun Kepada Allah Untuk kalian Innah Innah Wala-ghafir Rahim Sungguhnya dia Maha pengasih Lagi Maha penyayang Demikan Ikhwah Rahim Nallahu Iyakub Hitaman Penutup Nasyukurullah Subhanahu Wa Ta'ala Ala Maman Nabihi Wa Ana'ama Wa Afdha Bihe Akram Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Anugerah Dan Nikmat Yang sangat Banyak Diberikan Kepada Kita Dan Mika Juga Kemuliaan Dan Hanya Milik Allah Segala Pujian Dan Syukur Serta Segala Sanjungan Atas Nikmat Dan Karunianya Yang Tidak Bisa Dihitung Yang Tidak Terhitung Dan Tidak Terbilang Dan Hanya Untuknya Segala Pujian Atas Semua Nikmat Dan Segala Pujian Atas Semua Kondisi Keadaan Hanya Untuk Dia Segala Puji Atas Nikmat Islam Dan Iman Kami Ridha Allah Sebagai Tuhan Kami Dan Islam Sebagai Agama Kami Dan Kami Ridha Muhammad Sebagai Rasul Wa Subhanaka Ya Rabbana Ma'azamak Segala Puji Bagimu Ya Tuhan Kami Ya Rabb Betapa Agungnya Engkau Wa Ma Ahlamak Dan Sangat Bijaknya Engkau Wa Ma Arhamak Sungguh Sangat Penyayangnya Engkau Karena Engkau Telah Mewasiatkan Kami Ya Untuk Bersikap Kepada Anak-anak Kami Engkau Telah Mewasiatkan Kepada Kami Sikap Terhadap Anak Kami Engkau Mengatakan Allah Subhanahu Wa Berwasiat Kepada Kalian Tentang Anak-anak Kalian Jadi Disini Seolah Katakan Ini Kami Berikan Anak Kalian Perhatikan Anak-anak Kalian Yusikum Mugaw Fi Auladikum Allah Berwasiat Kepada Anak-anak Kita Makanya Syariat Juga Menurunkan Hukum Tata Cara Mu'amalah Antara Apa Namanya Mu'amalah Antara Orang tua Dengan Anak Sebagaimana Yang telah Kita Pelajari Dalam Kitab Kedua Tentang Masalah Anak Ini Ikhwah Sebelumnya Kita Telah Membahas Kitab Fatawa Fatwa Fatwa Seputar Anak Demikan Ikhwah Segala Puji Bagi Engkau Ya Allah Ma'ahlamak Sungguh Engkau Sangat Bijaksana Wa Ma'arhamak Sungguh Engkau Sangat Penyayang Idh Ausaita Abna Ana Bina Fa Kulta Wa Kau 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 Ucapan Mu Yang Benar Sesungguhnya Allah Rab Kalian Telah Menetapkan Janganlah Kalian Menyembah Kecuali Hanya Aku Dan Berbaktilah Kalian Kepada Kedua Orang Tua Kalian Apabila Kedua Orang Tua Kalian Ada Bersama Kalian Sementara Mereka Sudah Tua Rentah Salah Seorang Mereka Atau Kedua Duanya Janganlah Kalian Katakan Ah Dihadapan Mereka Apalagi Sampai Membentak Maka Ucapkanlah Kepada Kedua Orang Tuamu Dengan Ucapan Yang Mulia Rendahkanlah Sayapmu Sebagai Tanda Kasih Sayang Terhadap Kedua Orang Tua Kalian Katakanlah Ya Allah Rahmatilah Sayangilah Mereka Berdua Sebagaimana Engkau Telah Merawatku Dan Menyayangi Aku Sejak Aku Kecil Jadi Disini Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Hanya Memesankan Para Orang Tua Bagaimana Sikap Mereka Terhadap Anak Mereka Tapi Sebaliknya Juga Allah 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 Menekankan Memberi Wasiat Memberikan Wejangan Memberikan Ketetapan Pada Anak Anak Bagaimana Sikap Mereka Terhadap Orang Tua Mereka Demikan Ikhwah Sampai Disini Allah Katakan Kamu Sayangi Gak Beli Sombong Katakanlah Kata Ucapan Yang Mulia Kemudian Rendahkan Sikapmu Dihadapan Kedua Orang Tuamu Demikan Tidak hanya itu Tapi Dilanjutkan Lagi Dan Doakan Mereka Dan Katakan Ya Allah Rahmatilah Mereka Berdua Sebagaimana Engkau Telah Merahmati Saya Sejak Kecil Segala Puji Bagi Engkau Dan Segala Syukur Untukmu Ya Allah Ya Tuhanku Atas Agama Yang Sangat Lurus Ini Demikian Juga Segala Puji Untukmu Ya Allah Dengan Pujian Yang Layak Untuk Keagungan Dan Wajah Dan Keagungan Kekuasaan Laka Alhamdu Ya Rabbana Hamdan Kathiran Tayyiban Hubarkan Fihi Dan Hanya Untukmu Segala Puji Wahai Tuhan Kami Pujian Yang Sangat Banyak Yang Baik Dan Yang Berkah Fihi Yang Sepenuh Langit Dan Sepenuh Bumi Dan Sepenuh Yang Terserah Dirimu Sepenuh Apa Dari Satu Yang Ataupun Sepenuh Yang Lebih Daripada Itu Sesuatu Yang Lain Yang Sekandak Jadi Bukan Hanya Sepenuh Bumi Dan Langit Tapi Sepenuh Terserah Yang Lebih Daripada Itu Maksudnya Puji Pujian Syukur Keberkahan Itu semuanya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anta Ahlun Sana'i Wal Majid Engkau Satunya Zat Yang Berhak Untuk Mendapatkan Pujian Dan Sanjungan Anta Ahlun Lian Tuhmat Engkau Zat Yang Layak Untuk Dipuji Wa Ahlun Lian Tushkar Dan Layak Untuk Disyukuri Wa Ahlun Lian Tu'bad Dan Yang Layak Untuk Disembah Anta Wahdaka Rabbila Syarikal Hanya Engkau Layak Tuhanku Tidak Ada Sukutu Bagimu Lakal Asma Husna Wasifat Al-Ula Sungguh Engkau Memiliki Nama-nama Yang Indah Dan Sifat-sifat Yang Tinggi Sumpah Sumpah Hani'an Lihat Ulay Al-Aba Al-Ladina Amanu Bika Rabbi Wasta Qamu Ala Kitabika Wasun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Selamat Atas Para Ayah Ayah Yang Beriman Para Orang Tua Yang Beriman Kepadamu Ya Allah Dan Mereka Berdiri Tegar Di Atas Kitabmu Dan Sunnah Rasulullah Sallam Wa Qadu Awladahum Ilah Dan Mereka Yang Telah Mengajarkan Yang Telah Mendidik Anak Mereka Yang Telah Menggiring Anak Anak Mereka Hingga Masuk Kedalam Surganya Allah Segala Puji Bagi Engkau Wahai Yang Memiliki Keutamaan Dan Kebaikan Ya Man Alim Tum Awladakum Kitab Rabbihim Wasunnat Nabihim Sallallahu Assalam Fisi Warihim Wahai Wahai Orang tua Yang telah Mengajarkan Anak Anak Kitab Allah Dan Sunnah Nabi Sallallahu Semenjak Dia Sada Kecil Ini Maksudnya Syekh Mustafa Adawi Mengucapkan Selamat Bagi Orang tua Yang Memang Dari Kecil Sudah Mendidik Anak Dengan Dengan Agama Kalian Sudah Mengajarkan Mereka Sudah Sudah Mendidik Mereka Dengan Berbagai Macam Nasihat Dan Peringatan Dan Petunjuk Untuk Selama Kehidupan Mereka Dan Sungguh Wajah Mereka Telah Bersinar Dengan Kitab Allah Dan Sunnah Rasulullah Syukrullahi Sani'ak Syakarallah Sani'aka Ayyihal Ayyuhal Ba'ab Wa Anta Ayyuhal Ayyuhal Ayyatuhal Um Allah Allah Bersyukur Kepadamu Wahai Para Ayah Dan Ibu Syakar Sani'ak Mandar Rabah Syakarallah Sani'ak Mandar Rabah Awladahu Ala Ta'ati Allah Bersyukur Kepada Para Orang Tua Yang Telah Melatih Anaknya Untuk Menta'ati Allah Wahathahum Ala Fi'il Ma'ruf Dan Telah Mendorong Mereka Untuk Berbuat Baik Dan Telah Melarang Mereka Dari Perbuatan Mungkar Dan Buruk Sungguh Bahagialah Kamu Wahai Ayah Yang Telah Menemani Anaknya Ke Masjid Dan Majlis Masjid Ilmu Dan Telah Menemani Anaknya Ke Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Semoga Allah Memberimu Balasan Yang Baik Wahai Seorang Ayah Yang Bijaksana Dan Penyayang Yang Selalu Bertobat Engkau Juga Wahai Para Ibu Rahmat Rahmat Allah Wabarakat Wa Rahmat Dan Keberkahan Allah Untuk Kalian Berdua Demikian Juga Bergembiralah Bergembiralah Semua Ayah Yang Salih Dan Ibu Yang Salihah Yang Telah Berupaya Untuk Menjauhkan Anaknya Dari Api Neraka Nanti Di Hari 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 Kiamat Surga Yang Di Bawah Mengalir Sungai Sungai Untuk Kalian Mas Surga Kalian Dan Semua Keterunan Keterunan Kalian Yang Soleh Dikumpulkan Dalam Surga Dan Selamatan Dari Allah Atas Kalian Berdua Semoga Allah Senantiasa Melindungi Kalian Berdua Dari Awal Sampai Akhir Dan Semua Penduduk Yang Di Dan Di Tengah Makhluk Allah Yang Tinggi Maksudnya Di Langit Sampai Hari Kiamat Dan Untuk Kamu Wahai Para Ayah Yang Kasar Para Ayah Yang Kasar Dan Keras Tidakkah Kalian Bertakwa Kepada Allah Terhadapan Kalian Untuk Kalian Wahai Ayah Yang Kasar Dan Keras Serta Keras Kepala Tidakkah Kalian Berhati-hati Ketahuilah Akibat Dari Kekerasan Kalian Akibat Dari Kekasaran Kalian Itu Nanti Akan Kalian Memetik Hasilnya Dengan Hasil Yang Sangat Pahit Kemudian Kemudian Kepada Anda Wahai Orang Tua Ayah Yang Menyanyiakan Anaknya Sehingga Tersesat Lap Hal Mata Ketahuilah Al Kalian Kalian Nanti Akan Ditanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketahuilah Kalian Bertanggungjawab Terhadap anak-anak kalian yang telah kalian sia-siakan Kalian pasti akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan balasan yang buruk Demikian juga kepada anda Wahai para ayah Yang sibuk hanya untuk menyeluruhkan syahwat dan kelezatan dunia Kemudian kalian biarkan anak-anak kalian tak berpakaian Tidak beralas kaki Sampai-sampai mereka meminta-minta Jadi ini seorang ayah yang memang membiarkan sama sekali anak-anaknya Kalian wahai ayah-ayah Yang kalian hanya sibuk untuk urusan kalian Sibuk untuk dunia kalian Sibuk dengan syahwat kalian Sementara kalian biarkan anak-anak kalian tanpa alas kaki Tanpa pakaian Bahkan sampai mereka mengemis Kepada orang-orang Karena kalian tidak menafkahi mereka Ilaman darrabu abna'ahum Juga kalian Orang-orang yang mengajarkan anak-anak kalian Dengan berbagai macam perbuatan yang hina Dan perbuatan yang keji Hati-hati dengan hasil Akibat dari perbuatan kalian Selamatkan diri kalian Dan keluarga kalian dari api neraka Dimana yang membuat dia menyala adalah manusia dan bebatuan Di dalam neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang sangat kasar Malaikat-malaikat yang sangat kasar dan sangat keras Mereka tidak pernah durhaka atas apa yang diperintahkan kepada mereka Dan selalu melaksanakan apa yang dititahkan kepada mereka Oleh karena itu Segeralah bertawabat kepada Allah Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kembalilah kepada Allah sebelum meninggal Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi kita taufik Atas semua kebaikan Semoga Allah juga Menghindari Saya, kami dan kalian juga Dari semua hal-hal yang menyesatkan Selesai kitab yang kita baca Tentang kitab Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan rahmat Memberikan kasih sayangnya Semoga ilmu yang ada Dalam kitab ini Yang ditulis oleh syekh Mustafa al-adawi Menjadi pemberat timbangan Timbangan kebaikan beliau Nanti di hari akhirat Di hari yawmala yanfa'umalu wa labanun Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keberkahan kepada beliau Memberikan keteguhan beliau Dalam tetap di atas sunnah Rasulullah s.a.w. Dan semoga Allah memberikan beliau Kesihatan Serta dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya Dan tetap terus berdakwah Mengajak kaum muslimin Untuk Mengajak kaum muslimin Untuk Menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan beliau Memberikan beliau keampunan Dan memasukkan beliau Kedalam surganya Dan kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Demikian saja Aku lukau lihada Wastawafilullaha liwalakum Walis al-muslimin Innahu huwal ghafu rahim Allahu alam bisawad Taib Ikhwah Itulah terakhir Kitab Fikud Terbiya til Abna Yang sudah kita baca Sekian puluh episode Ya sudah selesai pembacaannya Demikian bagi para orang yang ingin bertanya Anda boleh bertanya Melalui Nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda Atau juga boleh ditanyakan Bertanya melalui Via Whatsapp Dengan nomor yang sama Taib Bismillah Assalamualaikum Izin bertanya usah Saya punya bibi Sepupu bapak Bibi ya oke Qadrullah sudah meninggal dunia Beliau rahimahullah Meninggalkan suami Dan tiga orang Anak perempuan semua Bagaimana Pembagian harta warisannya Apakah langsung dibagi Atau bagaimana Nah sekarang Ini sedang terjadi konflik Antara suaminya Dengan keluarga si bibi Karena yang punya harta adalah istri Yang meninggal Sedangkan suami waktu itu Mas Masuk tak punya harta Harta waris Belum dibagi Tapi suami sudah Main jual tanah Milik istri Kalau keluarga Mau ambil Sebagian harta itu Untuk anak-anak Karena khawatir Dijual sama suami Bolehkah Ya khawat dalam masalah ini Ya dalam masalah ini Ya Masalah yang harus Dikompromikan Antara keluarga Internal keluarga Ya Karena Kalau tidak ada Kesepakatan Biasanya Akan diangkat Ke pengadilan Itu biasanya Dan kalau sudah Diangkat ke pengadilan Baik dapat Atau tidak dapat Yang jelas Akan terjadi Permusuhan Antar Antar keluarga Jadi dalam masalah ini Ikhwah Rahimullah Waiyakum Ya Islam kan sudah Mengatur Yang namanya Harta warisan Ya Sudah mengatur Yang namanya Harta Harta warisan Nah seperti ini Ikhwah Dia punya anak Tiga perempuan Ya Banyak anak Tiga perempuan Kalau harta tersebut Memang benar-benar Murni punya Sang istri Yang meninggal dunia Maka suami Mendapat seperempat Dari semua hartanya Demikian Anak perempuan Karena dia Lebih daripada Satu orang Maka mereka Mendapat Dua per tiga Jadi sepertiga Untuk ayahnya Kemudian Dua per tiga Untuk Anak-anak Perempuannya Dan dibagi-bagi Sejumlah Anak perempuan Demikian ikhwah Terus sisanya bagaimana Sisanya Kalau dia punya ayah Si istri yang meninggal Punya ayah Diberikan sisanya Kepada ayah Demikian ikhwah Ya Kalau dia punya ayah Demikian Kalau ternyata Dia tidak punya ayah Ayah kandungnya Sudah meninggal Tapi dia masih punya Abang kandung Maka abang kandung Bisa mendapat Apa namanya Sisa hartanya Dengan Saudari-saudari yang lain Demikian ikhwah Jadi bukan mutlak Itu punya sang Suami Demikian Terus bagaimana Kalau si anak Si anak Dikasih dua per tiga Kemudian Si ayah Diberi Seperempat Terus si ayah Tidak bertanggung jawab lagi Terhadap anaknya Enggak juga Itu kan hata warisan mereka Mengenai tanggung jawab Si ayah Tetap bertanggung jawab Terhadap si anak Itu harta pribadi Si anak Yang mereka dapat Dari harta warisan ibunya Ada pun mengenai nafkah Si ayah Yang harus diberikan kepada si ayah Kepada anak-anaknya Itu tetap wajib Demikian Jadi bukan berarti Karena dia sudah dapat Harta dari ibunya Si ayah Tidak lagi Si suami dari istri yang meninggal Tidak lagi memberikan nafkah Kepada anak yang Enggak begitu Yang namanya nafkah itu Itu dari hasil usaha Si ayah Dia bekerja Dia berikan nafkah Nafkah sandang Pangan dan papan Sesanggup Si ayah Ataupun si suami Demikian dari istri yang meninggal Dunia Namun kalau ternyata Harta tersebut Misalnya hasil dari Kerja Jeripah mereka berdua Berarti dikira-kira Berapa persen Milik istri Berapa persen Milik Milik suami Misalnya 50 persen Milik istri 50 persen Milik suami Maka Yang dibagi itu adalah Yang 50 persen aja Yang milik si Istri Demikian Jadi kalau misalnya Mereka memiliki Harta Satu miliar Kemudian setengahnya punya istri Setengahnya punya suami Maka Yang 500 juta itu punya Yang 500 juta itu punya suami Yang 500 juta lagi Setengah miliar lagi Itulah yang dibagi-bagikan Seperempat dari setengah miliar Itu untuk suami Dua per tiga dari setengah miliar Itu untuk si Si anak Sisanya Kalau ada Kalau ada ayah Si istri yang meninggal Ada ayah Diberikan sisanya kepada si ayah Demikian ikhwah Ya Itulah dia Lebih kurang Kalau seandainya Memang Si Harta tersebut Hasil dari Jeripayah mereka berdua Kalau gak diketahui bagaimana Maka Biasanya diserahkan kepada pengadilan Pengadilan lah yang menetapkan Berapa yang harus dibagi Demikian ikhwah Jadi hendaklah hal ini Diperbincangkan dengan cara yang baik Ya Diperbincangkan dengan Cara yang baik Allahu'alam Bismillah Izin bertanya Apakah diperbolehkan menguburkan jenazah Yang meninggal di Bekasi Karena tinggal di Bekasi Tapi karena ada tanah kuburan keluarga Di Majalengka Kemudian jenazah dibawa ke Majalengka Untuk dikuburkan Ikhwah Rahimunallah Assalamualaikum Pada dasarnya Ya pada dasarnya Dia dikebumikan di daerah tempat dia meninggal Tujuannya agar dia cepat dikebumikan Karena Rasulullah katakan Asri'u bil janazati Segera selesaikan Keurusan jenazah kalian Demikian ikhwah Itu seharusnya Itu seharusnya Mana yang lebih cepat Untuk diselenggarakan Dikuburkan Apakah di Bekasi Atau di Majalengka Demikian Ya Kecuali Kalau di Bekasi Tidak memungkinkan Maka Ya dia mau tidak maukan Harus dikebumikan Tidak mungkin Gara-gara di Bekasi Tidak bisa dikebumikan Lantas dia tidak dikebumikan Ya dikebumikan Di tempat dia bisa dikebumikan Itu pada asalnya Allah Alhamdulillah Dia dikebumikan Di tempat dia meninggal Karena itu tempat yang Paling cepat Untuk dia di Apa namanya Paling dia Untuk diselenggarakan Saya mau tanya Apakah ada perbedaan Siksa kubur Seorang muslim Mengingat dosa Seorang muslim Itu berbeda-beda Ada Ya ada Siksa kubur itu Akan berbeda-beda Sesuai dengan Apa namanya Sesuai dengan Dosa yang dia lakukan Sebagaimana yang pernah Yang ada dalam Dalam sebuah hadis Dimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika diajak Oleh malaikat Untuk Melihat orang-orang Terkena sisa kubur Demikian Allahu'alam bisawak Demikian Ikhwar Rahim Nallahu alaihi wasallam Seperti itu saja Kajian kita yang terakhir Kitab Fikitar Biatil Abna Semoga Bermanfaat Demikian Aku luka Lihat Wa stawfirullah Liwalakum Wa stil muslimin Inna huwa Al-Ghafirrahim Subhanakallah Bi hamdik Asyadu an la ilaha Ila anta Astaghfirullahaladzim Wa sallallahu ala nabina muhammad Wa ala alihi wa ashabi jema'in Wa akhud da'wan Alhamdulillah Wa alamin Assalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.